Oke, pandemi COVID-19 Membuat banyak kalangan Berinovasi Apa yang dilakukan oleh Dokter Maya dan kawan-kawan di UNISBA Tentang COVID-sealed Atau COVID-sealed Pakai P ya, Bu Maya ya? Saya sapa dulu ya Apa kabar? Selamat siang Assalamualaikum, Bu Maya Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pak Apa yang dilakukan teman-teman Di UNISBA Salah satunya adalah Berkontribusi untuk COVID-19 Dokter Maya bersama rekan-rekan Membuat satu inovasi Namanya COVID-sealed, Pakai P ya Pakai P, iya Untuk brand Untuk brand Saya ingin tahu ide-ide awalnya Gimana sih ini, Dokter Maya? Ya Kalau Bicara ide awal Kita Sebagai Awalnya sih Sebagai Karena kami Dosen di UNISBA Di Fakultas Kedokteran Jadi secara Langsung juga Kami adalah tenaga kesehatan Tenaga kesehatan Yang tentu Sangat peduli Dengan Pandemi COVID-19 ini Yang sudah sangat Banyak Efeknya terhadap Berbagai hal Terutama Terhadap dunia Magis Nah, kalau kita Melihat di sini Indonesia ini Percepatan Jumlah kasusnya itu Sangat tinggi Percepatan Jumlah kasusnya Termasuk Sangat tinggi Dan ada Satu hal Yang sangat Mengelitik Yaitu Mengenai Lumayan Banyaknya Kematian Tenaga kesehatan Jadi cukup tinggi Itu Kalau kita Bandingkan Referensi Dengan negara-negara Lain Kita itu Agak Termasuk banyak Nah, itu juga Cukup mengelitik Dan di headline Headline berita Juga sudah banyak Diberitakan Dan itu semua Adalah sejawat-sejawat Kami Gitu ya Salah satunya Ada juga Yang kenal Ada juga Yang cukup dekat Jadi Banyak hal Yang mengelitik Jadi ini Sebetulnya Ada apa nih Nah, kalau kita Lihat Kematian Tenaga kesehatan Ini Kalau dari sisi Dari sisi Epidemiologi Dan medis Itu Apakah Kemungkinan Paling besar Itu adalah Adanya transmisi Gitu Pada saat Mereka Berkomunikasi Atau berinteraksi Dengan pasien Oke Jadi itu Yang sangat Dihawatirkan Kemungkinan Kenapa Kok bisa sampai Terjadi transmisi Karena Mungkin Faktor Biosafety Di kita Masih Belum optimal Salah satunya Penggunaan APD Nah Salah satu Yang Faktor Transmisi Yang sangat Tinggi Resiko Transmisinya Adalah pada saat Pengambilan Sample Sweat Karena itu Jaraknya dekat Sekali Pada saat Pengambilan Sample Sweat Itu kan Dari hidung Atau dari Orofaring Melalui mulut Dan itu Stiknya itu kan Hanya segini Nah itu Jadi jarak Untuk mengambil Itu sangat dekat Jadi kemungkinan Untuk transmisi Resiko Transmisinya Sangat tinggi Nah dari situ Juga kita Salah satu hal Disitu Jadi itu Sangat tinggi Resikonya Kalau ada di sisi Tenaga kesehatannya Sehingga Diperlukan APD Yang maksimal Pelindungannya Yang sangat optimal Nah APD Yang dibutuhkan Sangat optimal Tapi di sisi lain APD-nya susah APD-nya Bahkan sampai langka Sampai jadi heboh Sampai harus Menggerakkan Seluruh elemen Masyarakat Untuk Menghadakan APD Untuk tenaga medis Nah ini Itu satu hal Satu hal lain Kalaupun APD-nya Sudah ada lengkap APD yang ada Ini itu Kan bersifatnya Sekali pakai Bersifat sekali pakai Ya Semua ya Mulai dari Masker Google Baju hasmat Dan sebagainya Dan itu Bentuknya kan Perangkat Jadi banyak Yang harus dipakai Dan prosedur Pemakaiannya itu Waktunya cukup lama Persiapannya Makainya cukup lama Sesudah dipakai Terasanya Tidak nyaman Itu sudah banyak Dibahas dimana-mana Bagi tenaga kesehatan Itu tidak nyaman Tapi harus Demi pelindungan diri Nah Sudah sekali pakai Pemakaiannya lama Tidak nyaman Pada saat dipakai Sehingga pada saat Kita bicara Di sini Pengambilan swab Pada saat pengambilan swab Juga Bukan mengganggu Tapi artinya Tidak selewes Atau seleluasa Kalau tidak pakai APD Sisi sekali Pakainya Konsekuensinya Kan artinya Kebutuhan APD Sangat tinggi Karena satu kali pakai Jadi dari situ Kami sebagai kaum akademisi Ingin berkontribusi Bagaimana nih Untuk mengatasi Masalah ini Artinya Kan kalau kita lihat Latar belakangnya tadi Sekali pakainya Kebutuhan APD Berarti yang harus kita usahakan Adalah Sesuatu Fasilitas pelindung Yang tidak sekali pakai Yang bisa digunakan Dalam jangka waktu panjang Selain itu Faktor tidak nyamannya Berarti kita harus usahakan Bahwa alat pelindung itu Selain tidak sekali pakai Bisa digunakan Dalam jangka panjang Juga Harus Nyaman digunakan oleh Tenaga kesehatan Tetapi Nyaman itu Tetap Harus Dalam Suatu Perangkat Yang memungkinkan Tenaga kesehatan Tetap melakukan Pengambilan swab Dengan akurat Akurat Tapi leluasa Tidak terganggu oleh Ketidaknyamanan Nah dari situ Kita Memikirkan Apakah Bisa Biosafety Yang kita harapkan ini Jadi Selain tadi Tidak sekali pakai Nyaman Bisa tetap Digunakan Setelah luasa Tapi harus Memenuhi Level keselamatan Biologi Atau Biosafety Yang baik Sehingga Bisa Mencegah Transmisi Kan kan Tujuan utama kita Kan gitu ya Tadi itu Jadi latar belakang Nah kalau kita Kalau kita lihat Gambar-gambarnya Itu kan Bentuknya itu Seperti ruangan Begitu Mungkin kalau Sebagai gambaran Untuk yang nonton Netizen PRFM Jadi Kalau di swab itu Mungkin semacam Kayak kita ke dokter gigi Begitu dekat Jaraknya Antara kita Sebagai pasien Dengan dokternya Kurang lebih Gitu ya Betul Seperti di dokter gigi Deket banget Deket banget Nah kemudian Bentuknya COVID-silt ini Semacam ruangan Kemudian dipisahkan Dan Dokter tapi tetap Bisa mengambil Swap tersebut ya Tenaga kesehatan Tetap bisa mengambil Swap itu Dengan Menggunakan Satu lubang Yang ada sarung tangannya Gitu kan ya Kurang lebih Kalau boleh digambarkan Seperti itu ya Itu Portable Mungkin Portable Jadi mungkin Sebetulnya Modulusan Bukan ruangannya Yang kita sebut Gilt Tapi partisinya Partisinya Atau sekatnya Jadi kita Mengembangkan itu Adalah partisinya Jadi dari situ Kita berpikir Sebetulnya Kalau melihat sejarahnya Kan ini kita kembangkan Ya Islam Jadi tadi Sesudah terpikir demikian Maka kita Banyaklah Membaca referensi Dan kemudian Berdiskusi Dengan pihak Rumah Sakit Apa yang kita Buat itu Inginnya adalah Memang Akan digunakan Dan berguna Pada saat ini Sesuai dengan Yang membutuhkan Dan sesudah Survei Bicara dengan Manajemen al-Islam Dengan tenaga kesehatan Ternyata yang dibutuhkan Mereka Ruangannya ada Ternyata yang dibutuhkan Adalah Pemisahnya Gitu Fasilitas Yang penyekatnya Gitu Oke Nah jadi prinsipnya Itu Kalau dalam teori Biosafety Itu kita Seperti Membuat Biosafety kabinet Lebih besar Dalam bentuk ruangan Kalau pilih Atau chamber Itu kan kecil ya Kalau ini keuntungannya adalah Ruangannya sebesar apa Lalu kita Sekar Karena prinsipnya adalah Pemisahan secara Kedap sempurna Zona pasien Dengan zona Tenaga kesehatan Sehingga Tidak ada Pencampuran udara Sama sekali Itu satu prinsipnya Jadi harus Kedap sempurna Jadi kita Masa sekar itu Dari atap Sampai ke lantai itu Tidak boleh ada celah Itu Harus begitu Supaya Betul-betul Tidak ada transmisi Kan Tapi Sesudah kita berpikir Disekat Kedap sempurna Tapi kan harus tetap Bisa Leluasa Dengan Melakukan Sweb Maka Dikembangkanlah Peralatan pendukungnya Jadi udara Pasien Dan udara Tenaga kesehatan Dipisahkan secara Tersempurna Tapi kita kasih peralatan pendukung Yang tetap memungkinkan Tenaga kesehatan Melakukan proses pengambilan Specimen Sweb Yaitu Karena harus pakai tangan Maka kita membuat gloves Gloves yang Terjangkau dari Arah visi dokter Atau tenaga kesehatan Ke arah pasien Dan karena gloves-nya Berarti harus Mencegah transmisi juga Maka Material gloves-nya juga Harus Yang sudah Terbukti Memang Tidak bisa Dilalui oleh Partikel Sekecil virus Sekalipun Selain Tidak bisa Dilalui partikel Kecil sekali Juga Harus Tahan material Jadi dia Secara mekanik Dia tidak mudah Rusak Juga tidak akan Rusak oleh Zat-zat kimia Karena nanti ada Faktor desinfektan Dan sebagainya Karena kita ingin Long life Use Jadi ingin Dalam jangkauan Terlalu lama Dipunakan Ya tidak usah Diganti-ganti Itu kan Tadi Tidak mau Sekali pakai Itu dari Sekali pakainya Lalu kalau kita ingin Melakukan Sweep Secara lelusak Tapi dipisah oleh Partisi Artinya Harus ada Peralatan pendukung lain Untuk yang lainnya Karena pengambilan Sweep itu Pakai stick Pakai VTM Pakai spray Lalu harus ada Cool boxnya Harus ada Tempah sampah medis Nah itu disediakan Jadi dipartisinya Di zona yang Pasien Yang terjangkau Tapi terjangkau oleh Tenaga kesehatan Nah disitulah Aspek Ergonominya Harus sesuai Jadi Jadi letak Letak peralatan pendukung Posisinya Dan materialnya Itu kita ukur Dengan Menyesuaikan Dengan ergonominya Itu yang tadi Karena kita ingin Mencapai Dia terlindungi Tapi bisa Melakukan pengambilan Setetap Secara akurat Dan leluasa Jadi jarak Jarak dari Bahu Ketempat Ketempat PTM Jarak dari Tangan kiri Ke Cool box Harus dihitung Jadinya Nah itu yang Kita kembangkan Jadi kemudian Yang lain Bukan hanya Sekedar itu Harus ada Glove gitu Tapi itu juga Harus dihitung Berapa Ukurannya Sudah diuji coba Bu Sudah diuji coba Bu Nah itu Justru sebelum Sebelum Di Kita instalasi Di rumah sakit Alislam Itu justru kita Uji coba dulu Karena Kita pasangkan Di zona Antara merah Dengan kuning Jadi Kita tidak Tidak bisa Bolak-balik Kesana Nanti Instalasi Transmisi lagi Jadi Kita melakukan Nyesuaian Atau Simulasi dulu Di uji cobanya Bahkan sebelum Di instalasi Oleh Tenaga kesehatan Yang memang Melakukannya Jadi sesudah Luas Bisa dilakukan Dalam Waktu Yang provisien Sekitar 2 menit Misalnya Per pasien Kemarin Yang sudah Kita capai Itu Itu kan Cukup cepat Artinya Tenaga kesehatan Bisa melakukannya Sama Dengan Tanpa Partisi Waktunya Sama Ketepatannya Sama Nah Nah itu Disesuaikan Jarak-jaraknya Itu baru Kita Instalasi Karena Kan berbahaya Pasang instalasi Di zona merah Gak boleh Bolak-balik Jadi Kalau sudah Akurat Sudah Namanya Kalau dari sisi Industri itu Apa Factory Assessment Test Jadi ada Acceptance Testnya dulu Oleh Yang akan Menggunakan Sudah Oke Baru kita Apa Kita Instalasi Itu di Ruang Tempat Pengambilan Sweb Di Rumah Sakit Al-Islam Dan Tadi kan ada Partisi Tapi kita kan Harus komunikasi Ke pasien Harus komunikasi Sedangkan Yang namanya Kedap sempurna Tadi Gak boleh Kedengeran Dari Antar zona Yang berbeda Makanya Dipasang Ditambah Juga Mikrofon Nah itu Salah satu Kelebihannya Jadi kita Tidak Mengurangi Fungsi-fungsi Yang tersebut Lalu Misalnya Pasien Antara Pasien satu Sudah selesai Disweb Lalu masuk Pasien lain Kita harus Mengikirkan Ada kemungkinan Transmisi Dari pasien satu Ke kedua Maka Dari situ Kita tambahkan Adanya Desinfektan Sprayer Sebelum Pasien satu Dengan satu Lainnya Jadi karena Yang tujuan Hutama kita Adalah benar-benar Mengurangi Transmisi Jangan sampai Gara-gara Di tempat Yang sama Mereka Juga ada Kemungkinan Transmisi Antar pasien Itu pun Kita kurangi Antara jarak Pasien satu Dan lain Harus ada Spray seluruh Zona pasien itu Dispray dulu Tapi itu Hanya sebentar kok Dua-tiga menit Kering Bisa masuk Jadi insyaallah Maksudnya Tujuan utama kita Adalah betul-betul Mengurangi Transmisi Bukan hanya Dari pasien Ketenangan Kesehatan Tapi pasien Antar pasien Pun Jangan Pertanyaan Terakhir COVID Silt Buatan UNISBA Apakah Sudah bisa Dipakai Di beberapa Rumah sakit Lainnya Tentu saja Misinya adalah Untuk melindungi Para tenaga Kesehatan Dalam melakukan Pemeriksaan Atau tes Pada Orang-orang Pada masyarakat Sudah Memungkinkan Untuk ada Di beberapa Rumah sakit Kalau dikata Memungkinkan Itu sangat Memungkinkan Karena bentuknya Itu kan Partisi Jadi besarnya Partisi Artinya bisa kita Kesesuaikan ukurannya Dengan ruangan Yang dimiliki Oleh rumah sakit Atau fasilitas Kesehatan Yang menginginkannya Nah mungkin Kalau sebagai Informasi Sekarang Kita sedang Mengerjakan Untuk rumah sakit Al-Ihsan Karena Sesudah Kemarin Launching itu Beberapa Sudah ada yang Menghubungi Memang ingin Tapi kan Tidak mungkin Sekaligus Sekarang Sedang dikerjakan Di rumah sakit Al-Ihsan Sedang Kita kerjakan Dan Insya Allah Itu waktunya Tidak lama Kemarin itu Dari ide Sampai Ke Sampai ke Semua berharap Semua berharap Ini cepat Selesai Dan kita berharap Dalam proses ini Semua tenaga medis Dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang fit Untuk bisa Menjangkau mereka-mereka Yang membutuhkan Pertolongan Begitu ya Dokter Maya Kalau begitu Salam buat Teman-teman Yang tetap meneliti Yang tetap berinovasi Kita tunggu lagi Ada inovasi apa Nanti dari timnya Dokter Maya Kita ketemu lagi Di cerita berikutnya Salam buat semua ya Dokter Maya ya Oke Waalaikumsalam Katur Nuhun Terima kasih